Intro Serem amat sih lagunya Boleh tolong dikasih lagu yang cantik Nah terima kasih Serem amat pagi-pagi Selamat pagi Pemirsa Aku lagi baca satu artikel Ini dengerin ya buat ibu-ibu terutama yang sudah mulai parubaya Salah satu tips untuk tetap cantik dan awet muda Adalah selalu tersenyum dan tidak boleh marah Ternyata tipsnya sangat mudah sekali Jadi mulai hari ini aku akan sering tersenyum Aku tidak akan marah-marah Karena mengingat usianya udah mau 30 tahun kan Supaya selalu awet muda Sehari-hari kan aku udah selalu marah-marah Pemirsa Karena siapa lagi kalau bukan ulah tetangga saya Tapi hari ini seorang cici panda berteka Tidak ada lagi amarah Semua akan dihadapi dengan senyuman Yaudah kalau gitu pagi hari ini Eh selamat pagi Wendy Kok Tumen sih baru datang Eh itu buat tamu Wendy Wendy Itu buat tamu Lu gila lu ya Taruh Taruh Harus banyak tersenyum dan tidak boleh marah Yaudah gak apa-apa Satu dimakan tapi satu aja ya Sisanya buat tamu Kan nanti ada tamu mau datang ke sini Iya gak apa-apa Namanya juga tetangga Kasian kan ya Gak pernah makan kue seumur hidup ya Udah Ih itu kan baru Itu kan udah bekas Kok taruh disitu Ini bekas ya Masa taruh disini sih Jorok ya Wendy ya Oh Lu jangan keterlaluan ya Lu jangan ngetahin cinci ya Wendy lu Ini dia cipan Kalau ingin terlihat cantik Harus tersenyum Dan tidak boleh marah Oke Gak apa-apa Cuman bantal ya Cuman bantal Ngomong sendiri Oke Wendy kan ini cuman bantal ya Tadi di ini kan ya Dijatuh-jatuh Gak apa-apa Orang cuman bantal Gak apa-apa Bantalnya empuk ya Gak boleh marah Gak marah Pak Gini aja deh Biar lu konsisten Gue yakin penonton sama kru disini setuju Sekali cipan marah Berarti satu orang harus ditraktir kru Saya gak marah Kan mau awet muda Harus selalu senyum dan cantik Makanya Gak boleh marah Gak boleh marah Kali marah satu kru Berarti ditraktir makan Ayo kru doa bareng Gini ya pak ya Karena saya sayap banget Sama Wendy Saya akan lempar Wendy pakai bunga Tapi sama potpotnya Boleh enggak Marah ya Marah ya Jangan marah-marah Satu orang Satu orang Satu orang Inilah tantangan menjadi seorang ibu rumah tangga ya pamir saya Mungkin ibu-ibu udah ngerasa Eh Wendi Ceki Mati lampu Lu cek dong Sekering listrik di depan Wendy ya Eh Cek Kan lu laki Entar dulu kok Suara setan ini Ngemput Ini enggak Mana ada pagi-pagi setan-setan Itu kali sekeringnya turun Gak usah takut Kenapa Yang belang Jelas enak Mbak 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 Maaf Kenapa sih pada lari Sebentar Biarpun gue laki Lu kan pembahasi vampir Enak aja Ini mbak Aku kan dia Dia permataan sehari Lupa ya Oh iya mbak Dia bener Tapi kenapa Masukin Lu panikkan sih Bukan masalah panikkan Sekarang pertanyaan gue Kenapa pas mbak dia masuk Lampu mati Terus bunyi jeng-jeng Orang kan mbak Iya Oh iya orang-orang Masukin apa kabar mbak dia Ih Cinta Mbak dia Kan main Si manis jembatan ancol itu Itu tahun 92 Tapi kenapa sekarang Aura-auranya masih berasa Kayaknya begitu ngeliat mbak dia Kita langsung kebayangnya Itu si manis jembatan ancol ya Kenapa sih mbak kira-kira Apakah perannya begitu Melekat di mbak Iya kayaknya seperti itu Eh sebentar deh Coba sebelahan Tuh kayak si manis jembatan ancol Amat uji saputra ya Duduk dulu Duduk dulu Duduk dulu Silahkan Eh Kita mau Gini kan Mbak dia itu umurnya sudah 40 tahun ke atas Iya Luar biasa Anaknya udah dua Yang satu udah BG Yang satu umurnya 8 tahun Tapi kita coba lihat penampilannya Dari ujung kaki Sampai ujung rambut Kebalik ya saya Kebalik Sampai ujung rambut Iya Setuju gak sih mbak dia Tadi aku baca di artikel Katanya kalau mau awet muda Harus banyak tersenyum dan tidak boleh marah Betul Sama sekali Masa gak boleh marah Kalau kesel gimana Iya pokoknya kita lebih Harus Mengikhlaskan sesuatu Gitu Jadi awalnya sih Kita gak bisa ya Tapi lama-lama saya pikir Aduh sih gak mau pusing Saya mau awet muda Jadi saya mau happy life Mau ketawa-ketawa Seneng-seneng gitu Terus gak mau terlalu memusingkan Masalah-masalah kecil Gak mau dipusing Bodohin amat Iya Tapi kalau misalkan suatu saat kan Pasti orang ada masalah yang ya Lumayan gede dan harus dipikirin Iya Gini boleh Itu emang manusiawi Cuman jangan terlalu berlebihan Gitu loh Kita harus ada satu orang yang bisa buat kita Untuk juhat Share Untuk mengeluarkan semua undang-undang Kita percaya tentunya ya Tapi jangan sampai Dibawa sampai gak bisa tidur Berlalu-lalu Itu gak boleh Gitu Yaudah Tuh kan seorang dia permata asari Setuju Kalau banyak tersenyum Dan tidak marah-marah Adalah salah satu resep Untuk awet muda Nah sekarang Supaya kita ingat lagi Kiprah mbak dia Di dunia entertainment Apalagi zaman-zaman dia Masih eksis banget ya Menjadi si manis Si mbak tanah Cowok seperti apa Ini dia profilnya Wanita kelahiran solo ini Terkenal pada awalnya Sebagai salah satu model Di era 90 Namun harus diakui Jika nama dia Permata Sari Mulai melesat bagikan roket Ketika dia berperan Sebagai Mariam Sang hantu cantik Dalam film si manis Jembatan Ancol Namun semakin kesini Dia memang jarang muncul Di dunia perfilman Tapi tak dapat dipungkiri Ibu dari Marciano Dan Marcello ini Justru semakin terlihat Manis dan cantik Meskipun sudah Memasuki usia Keempat puluhan Selamat pagi Pemirsa Basa Basi Setiap wanita Pasti ingin selalu Tampil cantik Dan sempurna Nah tahukah anda Siapa saja wanita Yang dijadikan ikon Sebagai wanita Paling ideal Dalam kurun Waktu setengah abad terakhir Berawal pada era Tahun lima puluhan Dimana wanita Dianggap cantik Jika bertubuh Seksi dan menggoda Era ini pun Menjadi tahunnya Marilyn Monroe Untuk bersinar Poser rock terbangnya Pun menjadi fenomenal Hingga saat ini Pada tahun enam puluhan Seorang supermodel Dari London Bernama Twiggy Merubah image Wanita cantik Tidak seperti Monroe Twiggy justru Memiliki postur tubuh Yang kurus Dengan wajah yang unik Selanjutnya Di era tujuh puluhan Farah Fawcett Salah satu pemeran Charlie's Angel Yang pertama ini Dijadikan perwakilan Perempuan ideal Dengan memiliki Pinggang yang langsing Rambut Farah pun Sangat khas Dan menjadi ikon Di jamannya Sementara di tahun 1980-an Jane Fonda Seorang aktris Serba Bisa Menjadi pionir Bahwa setiap wanita Akan terlihat cantik Jika tubuhnya sehat Dan memiliki sedikit otot Di tahun 90-an Tren wanita cantik Pun berkiblat Pada para supermodel Salah satu yang terkenal Adalah Cindy Crawford Pemilik tahi lalat Di ujung bibir ini Memang merupakan Model terlaris Di jamannya Karena memiliki Bentuk tubuh Dan wajah yang sempurna Nah bagaimana Di tahun 2000 Atas Ternyata Angelina Jolie Dijadikan ikon Untuk kategori Wanita cantik Bentuk tubuh Serta bibir yang tebal Merupakan daya tarik Tersendiri Bagi wanita pemeran Lara Croft Dalam film Tomb Raider ini Pemirsa Kecantikan bisa saja Hilang termakan usia Namun Tahu ke anda Jika beberapa Wanita Indonesia ini Justru terlihat Semakin cantik Ketika usianya bertambah Itu tadi kita sudah lihat Definisi cantik Dari tahun ke tahun Berarti kesimpulannya adalah Kategori cantik itu Ternyata bisa berubah Tergantung trend Tergantung selera pasar Saat itu Dan Mbak Dia adalah Termasuk salah satu Ikon cantik Yang dari dulu Sampai sekarang Zaman si manis jembatan Ancul Tadi tahun umur berapa? 21 Sekarang 40 tahun ke atas Masih begini Eh tapi aku penasaran Gini Tadi kan Wendy bilang Gak mungkin yang namanya Hidup kita gak mungkin Gak stress Pasti adalah satu hal Yang mengganggu kita Apalagi sekarang kita tahu nih ya Sebagai Selain sebagai seniman Mbak Dia ini kan juga Ibu dari dua anak Aku seorang ibu Anak pasti ada aja Kelakuannya yang bikin stress Apalagi anak yang paling gede Umur 16 tahun Udah mulai ya Nah ini kelakuan si Bocah ABG ini Gak bikin pusing? Bikin deg-degan Bikin senat-senut Iya Pokoknya bikin puyeng juga Tapi ya saya nikmatin aja Coba-coba Proses nikmatinnya gimana? Ya kan saya mikir gini ya Saya bersyukur ya Dikasih anak ya Anak sekarang Kebetulan anak saya Udah mulai menginjak Masa-masa ABG Masa remaja Ya kadang-kadang Saya gak ngerti Mau ngomong apa Tapi itu ya Saya dulu pernah seperti itu juga Sih gitu ya Benar-benar Tapi sebagai orang Orang tua saya baru merasakan Ya inilah orang tua yang sebenarnya Ternyata pada saat itu Orang tua saya juga Pasti seperti saya Sekarang ini Bingung Pusing Dikasih tau gak bisa Dekat Aku mau clubbing sama temen-temen Clubbing Ya itu dia Saya kan gak mau pusing Saya juga gak mau mengecewakan anak saya Nanti anak saya juga nanti Gak ada temennya juga Kalau misalkan dia gak boleh ini Gak boleh itu Nanti dia temennya berkurang Dia merasa gak percaya diri Akhirnya dia biar tahu Seperti apakah clubbing itu Jadi dikasih? Saya kasih Saya kasih Tapi dengan syarat Apa sih? Saya bilang gini Karena dia kan masih umur 15 tahun Pada saat itu Tapi dia udah pengen Udah penasaran dengan nama dunia Clubbing Malam seperti apa Karena dia bilang Aku cuma mau seneng-seneng Masa sama temen-temen Oke Saya ada dua Kasih dua pilihan Kamu sama sekali gak Boleh Atau Kamu boleh Tapi mama sama papa kamu ikut Dah lu Clubbing terkeluar Nah karena kan dia masih di bawah umur Kalau ada apa-apa kan Siapa yang bertanggung jawab Benar-benar Tapi karena dia saking Kepinginnya Saya gak mau dia sedih Saya gak mau dia nanti malah nyuri-nyuri Ya kan Bohong-bohong Tiba-tiba pergi gitu Akhirnya ya Tapi dia juga kasih saya alternatif Kasih-kasih pilihan saya juga Mama Mama boleh Tapi mama jangan deket-deket ya Maksudnya Mama nanti Di tempat-tempat Table sendiri Apa kursi sendiri Pokoknya jaga jarak Iya Jauh gitu ya Udah akhirnya saya sama bapaknya Ngintilin ceritanya Saya ngintilin Hasilnya memang Ya saya lebih merasa nyaman Tetapi besoknya saya masuk angin Saya ngintilin sampai jam berapa ya Jam 2 pagi Kayaknya Karena Namanya clubbing baru mulai jam 12 malam Akhirnya saya ngambil Tempat duduk Sama suami Jauh-jauh liat Tapi gelap tempatnya Akhirnya terlarut dalam Suasana kan mungkin Ikut jadi rupa Saya bete ngeliatin Kayaknya bapaknya iya deh Oh bapaknya Oh bapaknya Tapi yang masuk angin mbak dia Kenapa Sampai rumah kerokan Kerokan Sampai rumah saya kerokan Anak clubbing gila Keren banget Ngintilin anak clubbing Terus-terus Gimana maksudnya kan Ngeliat anak clubbing Ini kan kelihatan nih Kalau dari cara mbak dia bercerita Kayaknya Penuh kekhawatiran Tetep Awalnya gini Kan di clubbingnya itu Di sebelahnya itu ada restoran Tapi diluar dari tempat clubbingnya Tapi nempel gitu Saya liat Wah ini udah jam Mau jam 12 nih Saya liat Saya intip Kok dia masih ngantre gitu ya Dia masih ngantre di tempat clubbing Akhirnya ada security nya Mas-mas Sini deh Itu yang baju putih itu Sama 5 anak kecil-kecil itu Anak-anak saya itu Aduh ibu Oh gak boleh masuk Gak boleh masuk Gak boleh masuk Karena masih belum 17 tahun mungkin ya Saya bilang pak Dia cuma Kepernasahan pengen liat aja Karena kan ada DJ konser Kan waktu itu ada DJ konser Dia tepkan sungai lagu-lagu Anak itu kan dikiranya Cuman pengen disco-disco Jaga joket Disco itulah yang lama Disco Disco Tahun 70an banget Keliatan haknya nih Terus udah gitu Akhirnya yaudah Yaudah kasih kesempatan deh Pak Yaudah Saya ibunya kok Oke 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 Akhirnya dia boleh masuk Wuuu Dia sempat temen-temennya Dia gak tau Dia gak tau Itu usaha ibunya Suruh masuk Kalau enggak sampai pagi Dia gak bisa masuk Dia ketahuan Yes 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 Dari jauh-jauh Saya udah gini-gini Keliat lagi dia gak boleh kan Keliat lagi Keliat gitu Kok jadi kayak film ya Iya makanya gue bilang nih kayak film Tapi ngomong-ngomong Begitu udah selesai Mbak dia pulang Dia masuk kan Dia masuk dulu Suami tetap disitu Maunya dia Lanjut Maunya dia seperti itu Terus dia udah 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 kan Masuk Gak lama punya Saya buka masuk kan Masuk Dan dia liat Dia liat tiang nih Saya ngeliat dan hidup di tiang Dia ngapain aja Lama-lama saya capek juga Kayak gini Saya lama-lama kayak orang Kayak orang ini juga Linglung juga Kayak gini Bapaknya menikmati dengan suasana Duh Udah gak apa-apa Maksudnya Bapaknya ya kita udah disini Gak mungkin Terus akhirnya saya ngeliat Dia kalau liat kan Dia udah gak capek mama Jangan malu-maluin aku ya Saya sama temen Jadi saya keliat ini Kayak gitu Lama-lama saya capek Ini udah jam segini Gitu kan Akhirnya saya Saya bilang kan Mama gak boleh nyamperin Tapi Mama nanti Text message aja WA atau SMS SMS Marcel Ayo pulang Udah jam sekian Jadi jawabnya gini 10 menit lagi Oke 10 menit udah 10 menit Masa udah 10 menit 5 menit lagi Nah itu Sekarang kan masalahnya gini Masalahnya adalah Berarti itu adalah Kompensasi seorang ibu Daripada anaknya diem-diem Yowes Mendingan clubbing Tak liatin Tapi sebenernya ada gak sih Masa-masa ketika misalkan Lagi mau tidur Aduh kok anak aku sekarang Gini banget sih Aduh cukup seteras Menguras energi Enggak Karena dia memang konsisten ya Begitu Begitu saya bilang Saya ikutin semuanya Dia nurut Ternyata habis itu Dia gak kepengen lagi Dia udah tau Dan waktu itu Ada acara sekolahan Maksudnya gak kepengen pergi lagi Atau gak kepengen pergi sama mbak dia lagi Itu udah pasti Itu udah pasti Ya Habis itu Ada acara promenai Terus kemudian ada sekolahan Dia itu kan dikawal sama gurunya Jadi saya gak perlu kawatir Jadi saya udah Sejak itu ternyata Memang dia hanya penasaran Gitu loh Ternyata kalau anak penasaran Tidak diperbolehkan Dia pasti akan nyuri Atau dia akan Merasa frustasi Gitu cari tau sendiri Akhirnya kesel gitu Berarti bisa dibilang Ini kayak win-win solution ya Oh iya Kalau mungkin dilarang Mbak Diyahnya juga Stres Jadi dia berantem terus Sama anaknya Anaknya Saya berkorban Kerokan Sampai masuk angin Minum minum obat Apa segala macem Tapi waktu mbak dia Pas ngintip-ngintip Itu dibalik Tiang itu Mbak dia sadar gak Kalau yang di belakang mbak dia Kayak bergumam dalam hati Ini orang Ini orang lagi joget-joget DJ Kok dia India sendiri Saya sempat yang gitu juga Aduh ini aku malu-malu Ngerasa malu gak sih Sebenernya pada saat itu Ya iya Sampai di rumah Aku geli sendiri sih Aku kelakuanku Kayak begitu Malu-maluin banget Sebenarnya Cuman Karena itulah Seorang ibu Kekhawatir Tetapi yaudah Ternyata memang Anak saya Tipe yang Tidak boleh Jangan terlalu dilarang Tapi kan gini Maksudnya aku kan Tidak seperti ibu-ibu Pada umumnya mbak dia kan masih keren Masih gaya Bukannya anaknya selalu Ayo mah bangga nih Ini nyokap gue keren banget nih Dia pernah gak seperti itu Sama depan temen-temennya Eh gilanya nyokap gue Cakep banget ya Lihat nih kerennya nyokap gue Anak saya mungkin agak orangnya juga Tidak mau terlalu terus terang Tapi ya dia pernah muji-muji saya sih Kadang saya emang Emang masih gak cakep gak sih Oh ya cakep-cakep Udah kesana mah ya Udah kesana Lu sendiri deh Apa? Kalau kejadiannya sama nanti Sama Alika? Atau ayah anak lu yang kedua Nanti insya Allah Tapi ini Maksudnya aku belajar dari mbak dia Gitu kan Ya bener ya ibu-ibu ya Kita semua pernah ABG Semakin dilarang Akan semakin edam Betul Iya semakin nyuri-nyuri Jadi mendingan Selama memang kita lihat itu Masih dalam koridornya Tapi kita khawatir Ya udah diawasin aja Iya Ini yang kenapa Akhirnya membuat mbak dia Tetap cantik dan awet muda Luar biasa Jadi segera sesuatu itu Dicarik solusinya Iya Bahkan Ini kan anaknya udah melepacara nih Ini ada salah satu trik yang menurut aku menarik juga Karena mbak dia bilang Kalau misalkan anaknya pacaran Kadang-kadang kita sebagai ibu khawatir Aduh ini anak lu pacaran Macem-macem gak ya Pasti Pasti Akhirnya supaya tidak terlalu khawatir Karena gini Jamannya saya dulu sama sekarang kan udah jauh berbeda ya Jaman dulu itu kan kayak media sosial atau segala macam Belum ada Namanya Facebook gak ada Komunikasi juga dulu sulit Surat atau segala macam Iya Sekarang kan Sendiri Masih-masih surat juga nyamanya lama Lama Betul Nah sekarang kan udah bisa Gampang mbak kenalan sama Sama temen Temen itu kan juga bisa lewat Facebook Iya Iya Benar Benar Terus tadi apa Maksudnya solusinya Iya Jadi solusinya katanya mbak dia kan tadi sempat bilang Intinya adalah ternyata untuk mengurangi parno-parno Atau stres-stresnya kita Ajak kenalan Ceweknya Atau pacarnya Itu harus Membuat lebih tenang akhirnya Iya dong Kita kan juga pengen kenal sama Anak saya lagi dikasih sama siapa sih gitu Karena Hanya itu cara satu-satunya Salah satunya ya Untuk supaya kita lebih tenang gitu Kita sudah kenal Lebih tenang Terus mbak dia juga bisa Bisa ngajak ngomong ke pasangannya kali ya Iya Begitu juga Saya ajak nonton bareng malah Hah? Nonton bareng? Iya Jadi nonton berdua sama pacarnya atau bertiga? Bertiga dong Karena saya udah Saya udah kesepian banget kan Anaknya Anak satunya Itu bener-bener pacaran Yang nomor dua Dia juga punya teman-teman main sendiri Apalagi cowok-cowok kan Nggak mungkin ngintilin ibunya terus Iya Nah akhirnya gimana Cara saya supaya Nggak habis waktu Kehilangan waktu gitu Saat-saat sama dia Ya akhirnya Saya ajakin Makan bareng Nonton bertiga Nonton bertiga Gitu Ya mau nggak mau Ya harus diterima gitu loh Maksudnya harus menerima Memang anaknya sekarang lagi Udah mulai saatnya Udah mulai Pacaran Iya bener-bener Tuh dalam hatinya Cedak-cedok 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 Tapi Mbak Indi Jadi kan tadi kita udah bilang kan Salah satu cara untuk awet muda dan cantik adalah Nggak boleh stress Dan ini adalah salah satu cara Mbak Dia Untuk melepaskan stressnya Daripada di rumah Kepikiran Merungsung Anaknya diajak berantem terus Mendingan yaudah deh Dirangkul aja yuk Sekalian yuk Yaudah deh kita makan bareng aja yuk Gitu ya Wendi ya Minimal kalau misalkan ada masalah dan segala macem Anak juga nggak sungkan untuk cerita Kalau ya Mbak Dia Iya betul Dan itu terjadi di Mbak Dia Iya Oke Nanti kita bakal ngobrol lagi Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Bahasa Bahasi Bahasa Nambah Sidi Pemirsa Bahasa Bahasi Hari ini kita lagi ngebahas Semakin tua makin cantik Ternyata resep dari Mbak Dia adalah Semakin berumur justru harus pintar-pintar Mengatasi gimana stres Gimana yang namanya banyak pikiran Selama kita pintar buat ngakalinnya Maka itu tidak akan terus menerus dirasakan Walhasil walah lebih awet muda Nah sekarang Saya punya pintang tamu yang menurut saya ini Juga tidak kalah hebatnya Karena usianya sudah 60an Tapi cantiknya masih luar biasa Siapakah dia? Kita lihat profilnya berikut ini Pemirsa siapa yang tidak kenal dengan Widiawati Sejak awal dekade 70an Namanya mulai diperhitungkan Di dunia perfilaman Indonesia Karena perannya sebagai Yuli Dalam film pengantin remaja Dunia film ternyata tidak saja Membesarkan namanya Namun juga membuatnya bertemu Dengan sang belahan jiwa Sofan Sofian Kedua pasangan ini pun menikah Tak lama setelah bermain film bersama Hingga akhirnya memiliki dua orang anak Yaitu Roma dan Romi Pasangan ini sangat jauh dari gosip Dan meskipun mau telah mengisahkan keduanya Kisah cinta Widiawati dan Sofan Sofian Tetap dijadikan panutan sebagai kisah cinta yang abad Dan sekarang mari langsung kita tamu Ini dia Tante Widiawati Selamat datang Ya terima kasih Terima kasih udah datang Tante kesini Aduh kita mulai rambutnya sampah Ya ampun Aduh Hai sayang Silahkan duduk Dimana Di sini Tante Luar biasa Halo semua Tante sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Kalau Mbak Diyah itu sebelum terjun ke dunia acting Awalnya adalah model Nah kalau Tante sendiri Katanya awalnya tuh bukan dunia acting ya Tante ya? Bukan Saya nyanyi sama kakak-kakak saya Bertiga Jadi awalnya penyanyi Penyanyi Tapi kenapa akhirnya bisa Terjun ke dunia acting? Bukannya kamu yang ngercunin Bukan Oh bukan Kayaknya belum lahir kita saat itu Tante belum lahir Belum Kayaknya dia udah udah lahir bareng Tante tuh tuh sih Tante tuh tuh lahirnya bareng Gak bukan? Ya enggak Tante jauh Masih jauh Umur masih 36 Walaupun kelihatannya 63 Tante sebenernya umur berapa sih? 65 65 Tapi kalau ditanya umur Sebenernya ada perasaan kayak Aduh udah deh Nggak usah tanya umur Biasa aja Enggak Enggak masalah Memang segitu umurnya gimana dong? Iya benar-benar Jadi awalnya nyanyi Kemudian bisa terjun ke dunia acting? Karena ibu Ibu saya tuh mulai Awalnya Ibu saya memang pemain film Tapi zaman dulu itu kan Orang main film itu Dianggap tabu ya Oh dianggap tabu Iya Jadi keluarganya juga banyak yang larang Gitu kan Jadi Ya secara diem-diem Tapi Karena sering yang melihat ibu Shooting Dibawa Kemana-kemana Tertarik gitu loh Disitu mulai Seru juga nih ya Kalau main film gitu Tapi satu saat diminta ya Tapi mungkin bisa dibilang Itu adalah jalan Tuhan pemirsa Karena dengan bermain film Akhirnya bertemulah jodoh Di sana Betul Saya percaya semua segalanya Jalan Tuhan Dimana sekarang saya ada disini Juga jalan Tuhan Boleh minta tepuk tangan ya Jadi Ini Pelajaran juga buat kita Kalau suatu saat Ternyata Kita merasa kita diarahkan ke jalur yang lain Yang padahal kita berpikir awalnya Ah pengennya ini ke A Tapi kemudian kita diarahkan ke B Kita tidak tahu ada rencana indah apa Di balik itu Betul Betul Karena kalau Ternyata kenapa-kenapa dengan si orang itu Bukan Allah yang Yang berikan jalan ini Manusianya sendiri yang salah Ya kan Pasti Allah selalu memberikan yang terbaik Buat umatnya Setuju Nah Ini sekarang kita pengen lihat nih pemirsa Karena akhirnya Beralih ke jalur akting Disitulah Tante Widiawati Bertemu dengan Jodohnya Bahkan sempat main film bareng Dari tahun 70-an Kemudian Ada berapa judul film yang dimainin bareng? Kalau bareng Hampir-hampir semua bareng Ya Alhamdulillah ya Kita diminta selalu bareng Tapi saya main film Gak lebih dari 60 ya Kurang lebih Jadi mungkin Gak lebih dari 60 judul? Iya Aduh saya satu aja belum pernah Iya Tapi kan Mulainya juga Kesian ya Iya nih Contoh main film Lu dagang film di gelodok Pernah 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 Oh gak laku film loh Oke terus Tante Minimal main Daripada dagang doang Terus Tante Kok rambut kamu berubah? Iya Tante Stres dia Tante Kan udah jadi ayah Jadinya harus jaga Tapi bagusan dulu Soalnya waktu pas jaman gimbal Anak kalau pas digendong Masuk-masuk Yaudah Nanti kita ngobrol ini lagi Tapi sekarang nih Mungkin buat pemirsa Yang memang tumbuh Jamannya Sama Tante Widewati Tahu film-filmnya Tapi untuk generasi muda Ingin tahu seperti apa Kita saksikan cupliknya berikut ini Henki ada Tukang reparasi jam itu pak Iya Dia sudah pindah Tapi Saya bisa mereparasi jam itu Satu atau dua hari lagi Bapak bisa kesini Untuk ambil jam itu Gimana kalau Bapak makan dulu Saya jamin Soto ayamnya Pasti Bapak suka Marita Berjanji Sehidup Semati Kekalabadi Oh Romy dan Yulilah Mengkasih suci Very okay Okay Udah tujuh tahun Itu ya Saya juga gak tahu Kenapa ya Dia begitu Yuk kita main Ini film Rupanya itu terakhir Kita Kita minta maaf Kalau memang ternyata Cuplikan tadi Kembali Gak apa-apa It's okay It's okay Jadi Justru salah satu Yang bikin kita salut disini Karena kita tahu Menurut ilmu psikologi Salah satu tingkat yang Paling bikin manusia Stress adalah Kematian pasangan hidup Dan kita tahu Bagaimana Cerita Tante Bisa Bergejolak Selama bertahun-tahun Untuk mengatasi semuanya Bahkan Sekarang pun Tujuh tahun sudah berlalu Ketika Tante melihat tayangan itu Tidak bisa dibohongi Masih ada memang Emosi yang tersisa di dalam Dan menurut saya itu Sangat-sangat Sangat-sangat wajar Sebagai manusia Betul Jadi tadi itu Film yang terakhir Tahun 2008 ya Oh enggak 2007 Karena 2007 Oh meninggal 2008 Oh meninggal Itu 2007 Sekarang kita mau ngomongin Oleh kan kadang ada istri Yang kalau dibilang Kamu cantik ya Oh pasti bapak bohong Ada maunya ya Enggak soalnya Bener-bener Bener-bener Dia enggak percaya diri Soalnya Tante Dan saya tahu Suami tidak basah-basi Karena orangnya kan Jujur Dia enggak pernah Tidak pernah bilang Kalau dia bilang jelek Dia bilang jelek Dia enggak akan bilang Kalau saya tanya Bagus enggak Pak Juni Jelek Terus gimana Ya jelek pokoknya Jadi enggak suka Kalau dia enggak suka Dia akan bilang jelek Sekarang orang kan bilang gini Tadi aku sempat ngobrol Sama Mbak Diyah Katanya salah satu resep Untuk awet muda Adalah Segala sesuatu Jangan dibawa stres Jangan dipikirin Cari solusinya Tapi kan yang namanya Kadang dalam hidup Ada mungkin Masalah yang Kita Belum Keadaan sekarang Sekarang Enggak stres Tapi kenapa Bisa tidak terpancar Di wajahnya Biasanya kalau ibu-ibu stres Kelihatan banget Muka nyosul Mengerut Beneran Mungkin karena kita orang film ya Kita sudah biasa Kita biasa Bersambar acting kali ya Bisa Itu salah satu Menutupi Kondisi sebenarnya Enggak tahu ya Kemarin juga Saya kan sempat sakit Apa namanya Tifas cukup lama Dokternya bilang Kamu kok sakit Tapi enggak kelihatan sakit Dia bilang Saya enggak tahu Saya bilang Berarti bagus nih Harus di contoh Ibu-ibu sakit Tapi enggak kelihatan sakit Ibu-ibu enggak sakit Tuh kelihatan sakit Tapi Berarti gini Tapi bisa terlihat Dari wajah Sebenarnya Pancaran Ya apalah ngomongnya Pancaran aura Pancaran energi Pancaran sinar petromak ya Ketika memang Seseorang itu Bisa menikmati hidupnya Atau mensyukuri hidupnya Paling penting adalah Hidup itu bersyukur Hidup itu bersyukur Apapun Apapun kita dibiru Kita harus bersyukur Itu aja Oke Nanti kita akan cari tahu Pemirsa Karena kita tahu Kematian al-mahum itu Tidak mudah Untuk Tante Widiawati Bagaimana beliau 7 tahun bisa menjalani Hidup ini Masih dengan penuh syukur Kita akan cari tahu jawabannya Nanti lagi Jangan kemana-mana Tetap di bahasa basi Bahasa Tante Widiawati 60-an Tapi kita lihat Bagaimana dengan penampilannya Tidak ada resep khusus Tidak harus seperti Adalah artis-artis Yang mungkin perawatan Pake diamond Pake emas-emas Intinya cuma satu Ketika Anda stres Anda tahu bagaimana Cara mengatasinya Karena kalau kita bilang Tidak boleh stres Tidak mungkin 7 tahun Tante Masih bisa terus Menjalani hidup Dan bersyukur Jadi misalkan Ketika Tante lagi Datanglah Perasaan atau memori itu Apa yang Tante lakukan? Yang pasti awal Memang sulit ya Sulit sekali Apalagi Tahun pertama Tahun kedua Itu bawanya Nangis terus Akhirnya satu kali Sampai pergi ke Psikiater Psikiater bilang Keluarin Apapun kamu keluarin Keluarlah Nangis Sampai keluar-keluar Mata segini Tapi sempat Masuk ke rumah sakit juga Ketika masuk ke rumah sakit itu Saya melihat bagaimana nih Anak-anak sibuk Saudara Siapa yang temenin mama Disitu saya sadar Saya gak boleh seperti ini Saya gak mau nyusahin orang Disitu saya bangkit Nah mulailah ada Tawaran Film Tapi pikir juga gitu Aduh Gimana ya Terima apa enggak Nanya dulu Ke adik Adik ipar Kamu justru harus main Supaya kamu bisa Bukan ngelupain Tapi paling tidak Dengan ada kesibukan Itu kita mengalihkan Tapi pertama Di lokasi syuting Nangis lagi Kadang melihat orang Temen-temen Terus mereka ngomongin Aduh Sudah Sudah sulit sekali Masa-masa itu ya Setahun dua tahun Itu berat banget Bahkan tiga tahun pun masih Tapi Ya itulah Alhamdulillah Dikasih kesibukan Yang nanti Iklan Film Lalu keluar kota Talkshow Dan lain sebagainya Dipanggil jadi bintang tamu Dipanggil kesini Alhamdulillah Selain tante sendiri Ada gak sih orang lain Di Di sekeliling tante Yang paling membantu Proses Oh sangat Sangat Ini semua temen Temen dan udah pasti Saudara ya Kakak adik Itu semua membantu Itu Mereka selalu Paling tidak telepon Gimana Gimana kondisi kamu Lalu mereka ajak makan Dan lain sebagainya Itu Itu yang Mereka lah yang membuat Mempercepatkan Bisa seperti ini Nah sekarang gini tante Kalau kita ngomongin soal Akhirnya tante bisa lah ya Secara psikologis Tante bisa pelan-pelan Mengatasi itu semua Tapi kalau kita misalkan Ngobrolin Kenangan tante Kayak Ketika Beliau masih hidup Ada gak sih Pujian-pujian yang misalnya Kayak aku tuh suka rambut kamu Begini ya Akhirnya style-nya tuh Sampai sekarang masih tante ikuti Karena tante tau Oh almarhum suka nih Kalau aku begini Aku dibilang cantik Sebetulnya tidak Tidak terlalu ya Cuma saya sempat Panjangin Kayaknya kamu gak pantas Panjang deh gitu Karena akhirnya saya bob terus Oke Saya bob terus Itu karena waktu itu Dia penumpang mukanya Kamu gak pantas Memang Memang akhirnya Sempat ketika Beliau sudah gak ada Karena saya kepingin aja Rambut panjang Karena belum pernah ngerasain Akhirnya saya coba Lumayan segini Begitu saya lihat fotonya Emang aneh banget Ternyata memang almarhum Bener-bener mengatakan Apa yang jujur ya Iya bener itu Salah satunya Salah satunya Nah tadi kan tante sempat bilang Salah satu yang bisa Membuat tante recovery cepat adalah Temen Telepon Ajak makan Aku pengen nanya nih Di usia yang segini Sebenernya masih ada gak sih Makanan-makanan yang dijaga Mbak Diyah mungkin juga Yang dinari juga Iya Gak boleh makan ini Makan ini Makan ini Karena nanti akan memicu Hormon-hormon pengerutan Misalnya Mau dia dulu Kalau saya memang Belakangan sudah Sepuluh tahun ya Sepuluh tahun Lebih banyak Ke sayur dan Buah-buahan Oh jadi daging-dagingan itu Agak dikurangin Daging sudah Bukan dikurangin Memang saya tidak makan daging Merah Memang gak makan daging merah Oke Sudah lama Itu sudah lama Sekitar Lima belasan Efeknya apa yang dirasain Di badan Gak tau ya Mungkin karena Saya Golongan darah A Karena saya baca di buku Kalau Jadi vegetarian Juga gak masalah Gitu loh Sementara kalau yang darah O Harus kan Harus makan daging Dan lain sebagainya Oh gitu Makan Harus Kalau saya gak masalah Jadi ketika tidak makan daging Juga gak masalah Awalnya tuh gak suka makan daging Juga karena Waktu itu Anak-anak Sering kan Minta dibuatin steak Itu Ngotong gitu Terus saya bayangin Sapinya Saya potong Jadi kasihan Sekarang saya lebih gak tegaknya Oke Sekarang karena Lebih gak tegaknya Sangat gak tegaknya Sama-sama Aku juga udah gak makan daging Karena gak tegak Asyian gitu Setuju Berarti sama Sama apa Ibu-ibu juga gak makan daging Gak ada duit Bener Itu juga sama-sama gak tegak Gak tegak ngelari duit lebih ya Ibu ya Sayang Iya tapi bener Tapi bener Emang mahal banget daging Daging satu sekarang mahal banget Emang sekarang kan mahal banget Semua naik Betul Dengarkan lagi Nah ini kelihatan di mamanya Ini ya Curhat soal bahan-bahan naik Bener Betul Betul Apa gas naik Semua naik Kalau bahan apa namanya Hari-hari untuk belanja Naik semua kan Semuanya Tuh dengerin Dan makanya emosi suami juga Kadang-kadang naik Karena Ya semua harga naik Istri minta budget lagi Iya betul sekali Mbak Dia Mbak Dia atur makan gak sih sebenarnya Kalau saya balance aja Cuma memang saya gak terlalu suka makanan-makanan yang kayak seafood Pokoknya gak mau yang terlalu berlebihan Cuma saya waktu itu pernah sok-sok ikut-ikutan gak makan nasi Gak makan daging Saya kelienan Lemes Lemes Saya lemes Oh gak kuat Karena saya kan punya darah rendah Kemudian saya juga udah lihat Apa namanya cek darah saya segala macem Semuanya memang tidak bisa Saya sok-sokan Kan kamu harus ngurangin gula apa segala macem Kelienan saya Jadi yang penting saya balance Saya olahraga Saya yoga Saya yoga Oh ya yoga itu ya Apa yoga Bikram yang panas itu juga Kemudian apa namanya Zumba aerobik Oh zumba Dari yoga tuh zumba Macem-macem Emang saya suka banget olahraga Jadi saya pikir yang penting saya balance aja Gak mau terlalu berlebihan Tapi saya juga gak mau terlalu makanan yang terlalu maktuh gitu Yang manis malis saya juga gak suka Emang gak suka ya Emang lidahnya udah nolak ya berarti ya Kalau saya suka Sebetulnya Tapi Menjaga Menjaga Saya suka banget cek Pokoknya yang gua yang enak-enak suka banget Jadi kalau itu ada di depan mata Makan aja Tapi sesekali Emang gak ada yang kirim-kirim Aduh nih ngirimin kayak gini gitu ya Tapi Ya sudah pagi-pagi potong makan Ah ntar malam gak usah deh Ternyata Bukan malam aja Sampah lagi Besok enggak Besok lagi Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Bahasa Basi Bahasa Anam Bahasin Tentanglah saja dulu Kita jalan berdua Terima kasih Pengen apa sih resepnya makin tua Makin cantik Gak ada satu ilmu khusus Makan mau cheesecake Mau apa ya Makan sewajarnya Tapi intinya adalah menikmati Semua proses kehidupan yang terjadi Betul Baik Buruk Dinikmati semuanya Betul Jadi itu adalah salah satu tips Untuk tetap awet muda Gak usah krim jutaan ibu-ibu Gak usah lihat berlebihan Betul Jangan sampai nyiksa diri Pengen kurus Pengen kurus Kurus enggak tipes Dua duit malah mati intres Benar Oke Kalau gitu Ini Masing-masing terakhir Dari dunang tamu saya Untuk ibu-ibu di rumah Supaya bisa menikmati hidupnya Ada enggak sedikit Nasehat mungkin Waduh Saya paling enggak Kalau dibilang Beri nasehat Saya enggak tahu Sharing kalau gitu Saya enggak pernah mau Karena Buat saya Siapa sih saya Mesti kasih nasehat Jalani hidup apa adanya Menerima apa adanya Bersyukurlah Itu yang paling penting Itu saja Jadi kita jangan Kita harus tahu Bahwa Porsi saya cuma di sini Itu selalu saya ingat Itu saya ya Karena Ayah saya dulu selalu Mengatakan Hidup itu harus prihatin Ya Jadi disitu saya Ini kita harus tahu Porsi kita Ya kita senang melihat orang Bisa sampai begini Tapi itu Porsi dia Porsi saya Berbeda Jadi jangan kita mau Seperti dia Karena Tuhan sudah Seperti kembali Kita bicara yang tadi Semua jalan orang Tuhan memberikan A seperti ini B seperti ini C seperti ini Terima apa adanya Benar kan? Setuju ya Mbak Diyah ya? Setuju sekali Kita Waktunya sudah habis nih Nampaknya Mbak Diyah Gimana sih kok habis? Maksudnya sudah iya Padahal saya masih mau ngomong banyak Nah, nah, nah Cepat-cepat kita ngobrol Apalagi soal pernikahan Ya Apalagi soal pernikahan Tadi aku ngobrol Soal pernikahan Menurut aku ada satu resep Yang sangat luar biasa Yang harus dipelajari Dan saya yakin Kalau semua pasangan Suami istri Indonesia Seperti itu Maka kita akan Live happily ever after Oke Wendy Silahkan Wendy Apapun yang kalian lakukan Para wanita Be healthy Be beauty Bye Apa itu itu Be healthy Be beauty Sehat Oh ya Pero, 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 pero Boleh 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 Boleh